Antisipasi maraknya kenalan remaja yang sering terjadi di wilayah Pelabuhan Ratu. Pemerintah Desa Cibodas Kejabatan Pelabuhan Ratu melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan dalam rangka pencegahan kenakalan remaja penggunaan senjata tajam dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pelajar. Kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama ratusan siswa-siswi dan wali murid Yayasan Pendidikan Islam Darussalam Ibrahim yang berada di Desa Cibodas Kejabatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Kepala Desa Cibodas Juna Jajaja yang sekaligus menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut mengatakan pemerintah Desa Cibodas bersama Farko Pimcam dan juga jajaran Dewan Kuru melaksanakan kegiatan pembinaan anak didik dengan tembak silaturahmi. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah Desa sendiri itu ke depannya? Harapannya Pak kepada seluruh siswa dan sekolah yang ada di wilayah Desa Cibodas? Walapannya semua masyarakat tidak akan berhubungan anak didik dengan tembak silaturahmi. Terutama, jadi anak didik dengan fokusnya di sekolah saja, besoknya kemarin disana semua membina penjama anak didik kita ke depannya. Dengan tampil di dalam sekolah, sekolah kita harus benar-benar tanggung jawab. Menurut Ketua Yayasan Adris Jalaluddin Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Darussalam Ibrahim mengatakan, pihak sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Desa Cibodas dengan adanya kegiatan silaturahmi bisa menjadikan dampak positif bagi para anak didik untuk mengatasi kenakalan remaja yang saat ini sedang marak terjadi. Bila Rupiah Alamin, hari ini di Yayasan kami diadakan sosialisasi tentang yang lagi tren kenakalan remaja, yang itu diikuti oleh para pelajar dari mulai Sanawiyah sampai Aliyah, dan diikuti, diikutsetakan oleh seluruh wali murid, baik Sanawiyah maupun Aliyah. Narasumbernya adalah dari Muspika, Kecembatan Pelabuan Ratu, dari Desa Cibodas, dan para tokoh-tokoh masyarakat. Acara ini diselenggarakan untuk meningkatkan kewaspadaan, karena sekarang sudah lagi tren terjadi kenakalan-kenakalan remaja di antaranya tawuran, terus narco-bualan sebesar, maka kami menghadirkan pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan arahan kepada siswa-siswi kami. Dari Kejambatan Pelabuan Ratu Kabupaten Sukabumi, Indra Sofyan mengabarkan untuk Dinamika.